Dari Cianjur, pemisah seorang anggota panitia pemungutan suara kelurahan muka kecamatan Cianjur menjadi korban begal. Akibatnya, korban harus kehilangan sepeda motor. Usai mengikuti rapat pleno rekapitulasi hasil suara pemilu 2024 di tingkat kecamatan, seorang anggota panitia pemungutan suara kelurahan muka Cianjur menjadi korban pembegalan motor di Jalan Abdullah Binuh jam 2 dini hari tadi. Kejadian tersebut berawal saat Ahmad Junaidi, anggota PPS Kelurahan Muka ini hendak pulang ke rumahnya di Gang Sawo, Kelurahan Muka Kecamatan Cianjur setelah bertugas mengikuti rapat pleno rekapitulasi suara pemilu 2024 di gedung PGRI Cabang Cianjur. Korban dipepet oleh tiga pelaku dalam satu dan menyuruh agar korban berhenti. Korban pun terjatuh, salah satu pelaku mengacungkan senjata tajam jenis celurit ke arah korban. Namun korban menangkisnya dengan helm. Korban tidak bisa berbuat banyak lantaran pelaku berjumlah tiga orang sambil menahan rasa sakit akibat terjatuh. Pada saat itu kondisi jalan tengah sepi, sehingga pada saat berteriak-teriak minta tolong tidak ada orang yang menolong. Korban pun membiarkan motornya dibawa kabur oleh pelaku. Di pertengahan jalan ada satu motor lah dia yang sedang mongkrong gitu. Tapi gak sempat dia itu curiga bahwa dia begal gitu biasa saja. Pas akhirnya saya jalan, sambil perlahan di belakang saya sambil nunggu teman. Teman di belakang, pas waktu nunggu teman di belakang kirain si begal itu teman gitu. Akibat kejadian tersebut, Ahmad menderita luka ringan dan kehilangan sepeda motor miliknya jenis Yamaha Mio Bernopol F3370WAC. Atas kejadian yang menimpannya tersebut, Ahmad sudah membuat laporan ke Polsekota dan sekarang sedang dalam penyelidikan polisi.